cara melentukan atau memilih skep media selamat datang kembali di channel one video solution terima kasih sudah mampir di video ini dalam video ini kita akan membahas mengenai cara melentukan atau memilih skep media yang akan kita gunakan untuk menggambar skep atau cara untuk memilih brand utama yang akan kita gunakan untuk membuat skep oke kita langsung saja kita bisa buka street block kita kemudian kita bisa masuk ke new kita akan buat part baru new double click part setelah kita masuk ke jendela part kita bisa lihat di feature manager to center ini bagian kiri di bagian bawah ada 3 skep media utama atau 3 plane utama yaitu front, top, dan right ini plane standard yang sudah disediakan solid block sebagai skep media kita seperti yang kita pernah bahas di beberapa video sebelumnya untuk membuat skep kita harus memilih skep media terlebih dahulu setelah kita bisa menentukan skep utama yang akan kita gunakan lalu kita akan belajar menentukan skep media atau skep plane yang akan kita gunakan untuk meletakkan skep tersebut jadi untuk memilih skep media yang tepat kita bisa bayangkan skep media atau plane utama ini 3 plane utama jadi kita bisa bayangkan sebagai kotak terbuka semacam ini sehingga kita bisa lebih mudah membayangkan dimana skep kita nanti diletakkan berbagai pertimbangan yang bisa kita ambil dalam memilih skep plane atau skep media utama ini adalah orientasi part ketika di assembly kita akan membuat part seperti ini nah ketika di assembly itu posisinya itu gimana entah tidur, entah ke diri, entah miring nah itu kita bisa menjadikan pertimbangan untuk memilih skep plane atau skep media untuk skep utama kita selain orientasi part atau arah part ketika di assembly kita bisa menentukan skep media berdasarkan pandangan isometrik dari part tersebut jadi ketika part atau model yang akan kita gambar ini kita pasang di ruangan plane ini tadi kalau kita ingin isometrik view dari part kita ini seperti ini kita ingin membuat model seperti ini kita gambar skep kotak semacam ini untuk skep utamanya lalu kita extrude ngelebarannya dimana? tentunya di top plane jadi pandangan isometrik dari suatu part yang akan kita buat itu kita juga bisa gunakan untuk menentukan skep media atau skep plane yang akan kita gunakan dalam skep kalau misalkan kita ingin model kita nanti berdiri semacam ini ketika kita pandangan isometrik ya tentunya kita pilih yang ini top plane nah top plane semacam ini karena skep utamanya ini kan kotak sepanjang menu persegi panjang lalu setelah kita bikin skep utamanya kita extrude kan otomatis kita meletakkan skep utamanya kotak ini di top plane ini lalu kita extrude ke atas kalau kita meletakkan skep utamanya kotak disini ya dia dia tidur ke sini ataupun di right plane juga dia tidur ke sini maka skep media atau skep plane yang tepat untuk menggambar skep utama dari model ini adalah top plane sini oke jadi itu tadi beberapa pertimbangan yang teman-teman bisa gunakan untuk memilih skep media atau skep plane yang akan kita gunakan untuk koin skep kalau teman-teman punya komentar, sanggahan atau mau berbagi ilmu bisa tulis di kolom komentar di bawah terima kasih sudah nonton video ini kalau biar teman-teman rasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain terima kasih sudah di share dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel What Future Solution sampai jumpa di video berikutnya